Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Mudah-mudahan hari ini semua selalu dalam keadaan sehat Hari ini kita akan belajar mengenai konsep penganggaran perusahaan Ada pun setelah mempelajari bab ini Maka mahasiswa diharapkan dapat mengerti mengenai pengertian manfaat dan tujuan anggaran perusahaan Kemudian jenis dan syarat anggaran perusahaan Serta kelebihan dan kelemahan dari anggaran perusahaan Ada pun pengertian anggaran perusahaan Yaitu penganggaran perusahaan atau budgeting Yaitu suatu proses perencanaan dan pengendalian keuangan Kegiatan operasi perusahaan yang dinyatakan dalam satuan kegiatan dan satuan uang Yang bertujuan untuk memproyeksikan operasi perusahaan tersebut Dalam proyeksi laporan keuangan Yang berupa laporan rugi laba, neraca, dan perubahan modal Serta aliran kas Sedangkan pengertian dari anggaran Atau bisnis budget Adalah suatu rencana Yang disusun secara sistematis dalam bentuk anggaran Dan dinyatakan dalam unit moneter Yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan Untuk jangka waktu tertentu yang akan datang Jadi intinya dalam anggaran ini Satuan kegiatan dan satuan uang Itu menempati posisi yang penting Dalam arti bahwa semua kegiatan Akan dikuantifikasikan dalam satuan uang Sehingga kegiatan tersebut dapat diukur Pencapaian efisiensi dan efektivitas Dari kegiatan yang akan dilakukan Nah ini adalah beberapa manfaat Mengenai anggaran perusahaan Meliputi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan Dalam bidang perencanaan yang pertama Bahwa ini mendasarkan kegiatan Kegiatan pada penyelidikan-penyelidikan Studi dan penelitian-penelitian Artinya bahwa budget ini bermanfaat Untuk membantu manajer meneliti Mempelajari masalah-masalah yang berhubungan Dengan kegiatan yang akan dilakukan Beberapa kegiatan yang berkaitan dengan anggaran Ini berhubungan dengan kebutuhan finansial Tingkat persediaan Fasilitas-fasilitas produksi Pembelian, pengiklanan, penjualan, sales promotion Pengembangan produk Serta ekspansi dari perusahaan dan lain-lain Yang kedua yaitu mengarahkan Seluruh tenaga kerja secara tepat dalam perusahaan Dalam menentukan arah atau kebijakan Yang paling menguntungkan Jadi budget yang disusun untuk waktu yang akan Jangka waktu panjang Ini akan sangat membantu dalam mengerahkan secara tepat Tenaga-tenaga kerja Baik kepala bagian, salesman, kepala cabang Dan semua tenaga operasional Yang ada dalam perusahaan tersebut Yang ketiga untuk membantu Atau menunjang kebijaksanaan-kebijaksanaan perusahaan Yang keempat menentukan tujuan-tujuan perusahaan Nah tujuan perusahaan ini harus jelas dan logis ya Artinya dapat dilaksanakan Penentukan tujuan ini dibatasi oleh beberapa faktor Nah budget atau anggaran dalam hal ini dapat membantu manajemen Dalam memilih mana tujuan yang merupakan prioritas Mana tujuan yang bisa ditunda pelaksanaannya Yang kelima Yang kelima membantu menstabilkan kesempatan kerja yang tersedia Nah jadi perencanaan kebutuhan tenaga kerja yang baik Ini tentunya akan mengakibatkan dapat dihindarkannya kelebihan Ataupun kekurangan tenaga kerja Tanpa rencana tentang kebutuhan tenaga kerja Ini mengakibatkan terpaksa diberhentikannya sebagian buruh yang berkelebihan Bila hal ini terus menerus terjadi Ini akan mengakibatkan tidak stabilnya tingkat employment Yang keenam Menghindarkan pemakaian alat-alat fisik secara lebih efektif Dengan disusunya perencanaan yang terperinci Dapat dihindarkan biaya-biaya yang timbul karena kapasitas yang berlebihan Pemakaian alat-alat fisik yang efektif dan ekonomis Ini akan membantu atau menyokong tujuan akhir dari perusahaan Yaitu keuntungan yang maksimum Ya baik itu dalam bidang perencanaan Sedangkan dalam bidang koordinasi Beberapa manfaat dari anggaran perusahaan Yaitu yang pertama membantu mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan Penyusunan rencana yang terperinci berupa anggaran perusahaan ini Akan membantu manajer mengatasi berbagai masalah yang ada dalam perusahaan Sehingga ini akan membuat hubungan yang baik antara perusahaan dengan tenaga kerjanya Yang kedua menghubungkan aktivitas perusahaan dengan tren dunia usaha Dalam penelitian-penelitian yang telah dilakukan Ini nampak bahwa tren keuntungannya didapat oleh perusahaan Itu tergantung pada keadaan dunia usaha pada umumnya Karena itu dengan disusunnya budget ini Dapat dinilai apakah rencana tersebut sesuai dengan keadaan dunia usaha Yang akan dihadapi Sehingga perusahaan akan lebih siap untuk menghadapi perkembangan dunia usaha Yang ketiga yaitu menempatkan penggunaan modal pada saluran-saluran yang menguntungkan Dalam arti harus seimbang dengan program-program perusahaannya Jadi kalau tanpa perencanaan yang baik Mungkin saja bisa terjadi persediaan misalnya Barang yang terlalu jauh di atas kemampuan penjualan atau produksi Sehingga hal ini tidak dapat memaksimalkan penjualan perusahaan Yang keempat untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dalam organisasi Sehingga setelah disusun rencana anggaran yang baik Kemudian anggaran tersebut dilaksanakan Nah dari sini akan nampak nanti kelemahan-kelemahan yang dihadapi Sehingga hal ini dapat dihindari Yaitu manfaat dalam bidang koordinasi Kemudian manfaat anggaran perusahaan dalam bidang pengawasan Yang pertama yaitu untuk mengawasi kegiatan-kegiatan dan pengeluaran-pengeluaran Tujuan utama dari perencanaan yaitu memilih kegiatan yang paling menguntungkan Kegiatan tersebut tidak hanya direncanakan sejajah Tapi dalam pelaksanaannya juga harus diadakan pengawasan Agar betul-betul seperti yang direncanakan Nah beberapa kegiatan dan pengeluaran sangat perlu diawasi ya Kemudian yang kedua yaitu untuk pencegahan secara umum Pemborosan-pemborosan Nah sebetulnya ini adalah tujuan yang paling umum Dengan disusunnya anggaran perusahaan ini Nah ini kontrol terhadap pelaksanaan anggaran Diharapkan dapat mengurangi pemborosan-pemborosan yang terjadi Nah ini adalah manfaat penyusunan anggaran Kalau kita tarik kesimpulannya dari beberapa manfaat yang sudah disampaikan tadi Yang pertama yaitu adanya perencanaan terpadu Anggaran perusahaan dapat digunakan sebagai alat Untuk merumuskan rencana perusahaan dan untuk menjalankan pengendalian Berbagai kegiatan perusahaan secara menyeluruh Dengan demikian anggaran perusahaan ini merupakan suatu alat manajemen Yang dapat digunakan baik untuk keperluan perencanaan maupun pengendalian Kedua sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan Jadi anggaran dapat memberikan pedoman atau arah Baik bagi manajemen puncak maupun manajemen menengah Sekaligus memberikan target-target yang harus dicapai dalam kegiatan perusahaan Di masa yang akan datang Ketiga sebagai alat pengkoordinasian kerja Semua bagian-bagian yang ada dalam perusahaan dikoordinasikan Agar dapat saling menunjang Saling bekerjasama yang baik untuk menuju rencana yang telah ditetapkan Keempat sebagai alat pengawasan kerja Tolak ukur Membandingkan antara realisasi dengan budget yang telah disusun Sehingga dapat diketahui kelemahan-kelemahan perusahaan Jadi anggaran ini memerlukan serangkaian standar prestasi Atau target yang bisa dibandingkan dengan realisasinya Sehingga pelaksanaan dari setiap aktivitas itu dapat dinilai kinerjanya Yang kelima sebagai alat evaluasi kegiatan perusahaan Anggaran yang baik akan memberikan pedoman dalam menentukan langkah-langkah yang ditempuh Jadi anggaran yang disusun dengan baik ini menerapkan standar yang relevant Itu akan memberikan pedoman bagi perbaikan operasi perusahaan Dalam menentukan langkah-langkah yang harus ditempuh Agar pekerjaan ini bisa diselesaikan dengan baik Bahwa artinya menggunakan sumber-sumber daya perusahaan yang dianggap paling menguntungkan Terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi dalam operasionalnya Ini perlu dilakukan evaluasi yang dapat menjadi masukan yang sangat berharga Bagi penyusunan anggaran selanjutnya Nah sekarang kita ke tujuan penyusunan anggaran Ada beberapa tujuan dari penyusunan anggaran ini Yang pertama yaitu untuk menyatakan sasaran perusahaan secara jelas dan formal Nah sehingga bisa menghindari kerancuan Dan juga dapat memberikan arah terhadap apa yang akan dicapai oleh manajemen Yang kedua tujuannya yaitu untuk mengkomunikasikan sasaran manajemen Kepada pihak-pihak terkait sehingga anggaran ini dapat dimengerti, didukung, dan juga dapat dilaksanakan Yang ketiga tujuannya yaitu untuk menyediakan rencana terperinci mengenai aktivitas perusahaan Nah ini tujuannya yaitu untuk mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas Bagi individu dan juga bagi kelompok dalam upaya mencapai tujuan perusahaan Tujuan yang keempat yaitu untuk mengkoordinasikan cara atau metode yang ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan Dan yang kelima tujuan dari penyusunan anggaran yaitu untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok Nah ini juga menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya suatu tindakan koreksi Apabila anggaran tidak sesuai dengan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan Ada pun jenis-jenis anggaran ada beberapa Berdasarkan ruang lingkup atau intensitas penyusunannya Anggaran dibedakan menjadi anggaran komprehensif dan anggaran parsial Anggaran komprehensif ini merupakan seluruh aktivitas perusahaan di bidang marketing, produksi, keuangan, personalia dan juga administrasi Jadi anggaran ini menyusun budget itu secara menyeluruh Artinya anggaran jenis ini meliputi seluruh kegiatan yang dilakukan atau yang ada di dalam perusahaan tersebut Yang kedua yaitu anggaran parsial Anggaran perusahaan parsial ini menyusun perencanaan anggaran per bidang tertentu Sedangkan berdasarkan periode waktunya Anggaran dibedakan menjadi Yang pertama anggaran strategis atau strategical budget Atau anggaran jangka panjang biasanya Disebut jangka panjang karena waktunya lebih dari 1 tahun Dan ini biasanya berisi hal-hal yang bersifat umum Seperti misalnya kebijakan perusahaan yang bersifat jangka panjang Atau gambaran perkembangan perusahaan dalam jangka waktu yang panjang Yang kedua yaitu anggaran taktis atau tactical budget Atau anggaran jangka pendek Disebut jangka pendek karena waktunya biasanya hanya 1 periode akutansi Satu tahun Kemudian yang ketiga berdasarkan fleksibilitasnya Yang pertama ada anggaran tetap atau fixed budget Untuk periode waktu tertentu Dimana volumenya sudah direncanakan Baik revenue dan expense-nya Di biayanya pendapatannya sudah direncanakan Dan yang fixed budget ini tidak diadakan reviewing secara periodik Yang kedua anggaran continue Ini karakteristiknya yaitu penyusunannya menurut periode tertentu dan volume tertentu Kemudian secara periodik dapat dilakukan penilaian kembali Nah dalam pelaksanaannya ini bisa dilakukan setiap kuartal Jadi apabila dalam satu kuartal tertentu Ternyata terjadi ketidaksesuaian Maka perlu dilakukan anggaran baru untuk kuartal berikutnya Sehingga penilaian kembali ini Dapat dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebijakan dari perusahaan Yang ketiga syaratnya Memerlukan perekaman data ekstern secara terus menerus Memerlukan sistem dan personalia akutansi yang handal Kemudian syarat yang diperhatikan dalam menyusun anggaran perusahaan Yang pertama realistis Artinya bahwa anggaran ini tidak terlalu optimis Dan juga tidak terlalu pesimis Disesuaikan dengan kemampuan perusahaan tentunya Yang kedua luwes Artinya tidak terlalu kaku Mempunyai peluang untuk disesuaikan dengan keadaan yang mungkin berubah Sehingga pihak manajemen disini perlu mengamati perubahan lingkungan yang terus menerus terjadi Agar dapat melakukan penyesuaian Bila mana diperlukan perubahan dari anggaran Yang ketiga yaitu continue Artinya membutuhkan perhatian secara terus menerus Dan tidak merupakan suatu hal yang insidentil Kemudian kelebihan dan kelemahan dari anggaran Kita akan ulas dulu beberapa keuntungan atau kelebihan dengan disesunya anggaran Yang pertama hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu Dapat diproyeksikan sebelum rencana tersebut dilaksanakan Nah bagi manajemen Hasil proyeksi ini menciptakan peluang Untuk memilih rencana yang paling menguntungkan untuk dilaksanakan Yang kedua dalam menyusun anggaran Diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap setiap tindakan yang dilakukan Nah analisis ini sangat bermanfaat bagi manajemen Sekalipun ada pilihan untuk tidak melanjutkan keputusan tersebut Kemudian yang ketiga Anggaran dapat dijadikan patokan untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh Kelebihan keempat dengan disesunya anggaran Yaitu anggaran sekaligus ini bisa berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja karyawan Dalam melakukan suatu kegiatan Anggaran ini merlukan adanya dukungan organisasi yang baik ya Sehingga setiap manajer bisa mengetahui kekuasaan, wewenang dan kewajibannya masing-masing Yang kelima terciptanya perasaan ikut berperan serta Jadi setiap anggota dalam organisasi Mereka merasa dilibatkan dalam penyusunan anggaran Sehingga mereka akan ikut berperan serta dalam pelaksanaan anggaran tersebut Selain memiliki kelebihan, anggaran ini juga memiliki kelemahan Apa saja kelemahannya? Yang pertama yaitu penaksiran yang dipakai belum tentu tepat dengan keadaan yang sebenarnya Apalagi dengan perubahan lingkungan yang terjadi terus menerus Tentu perlu penyesuaian dari anggarannya Yang kedua diperlukan pemikiran untuk penyesuaian bila terjadi perkembangan yang jauh berbeda daripada yang direncanakan Hal ini berarti diperlukan pemikiran untuk menyesuaikan anggaran tersebut Kemungkinan ini menghendaki agar anggaran itu disesuaikan secara berkesinambungan Dengan kondisi yang terus berubah Agar data dan informasi yang diperoleh ini akurat Sesuai dengan yang terjadi di lingkungan Yang ketiga karena penyusunan anggaran melibatkan banyak pihak Maka secara potensial dapat menimbulkan persoalan-persoalan Hubungan kerja yang dapat menghambat proses pelaksanaan anggaran Kelemahan yang keempat yaitu penganggaran tidak dapat terlepas dari penilaian subjektif Pembuat kebijakan terutama pada saat data dan informasinya tidak lengkap atau cukup Oke baik terima kasih Ini adalah pengantar Sedikit materi mengenai konsep dari penganggaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh